selamat menikmati selamat datang di channel MikroTik Indonesia dan seperti biasa kita akan mencoba untuk membahas mengenai fitur-fitur yang ada di produk MikroTik untuk kali ini kita akan membahas mengenai fitur port lock yang ada di Switch OS seperti apa kelanjutan videonya? jangan kemana-mana tetap di channel MikroTik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami seperti yang kita ketahui produk MikroTik memiliki Switch di mana disitu ada dua tipe, yang pertama ada CRS dan yang kedua ada CSS bedanya apa kalau CRS itu menggunakan sistem operasi RouterOS sedangkan yang CSS itu menggunakan sistem operasi Switch OS atau SWOT disini nanti kita akan fokus pada konfigurasi yang ada di SWOT atau perangkat CSS untuk topik kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara manajemen traffic di port-nya CSS jadi untuk komunikasi layar dua, komunikasi satu segmen itu nanti kita akan mencoba disini nanti kita akan mencoba fitur yang ada di SWOT yaitu Forwarding di dalam Forwarding itu ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan yang pertama itu ada Port Mirroring, kemudian ada Bandwidth Management, kemudian ada juga Port Lock dan ada juga Forwarding sendiri yang mengatur arah atau traffic yang melewati SWOT tersebut disini nanti kita akan mencoba fokus mengenai bagaimana cara kerja atau konfigurasi dari Port Lock tersebut Port Lock ini fungsinya untuk apa? Port Lock di sini digunakan untuk melakukan manajemen traffic yang melewat melalui port-port di CSS misalnya untuk CSS ada beberapa port, ada yang lebih dari 5, ada yang lebih dari 5 dan disini kita akan mencoba manajemen kira-kira perangkat yang terkoneksi ke port kita bisa atur, jadi tidak sembarang perangkat bisa mencoba ke setiap port di CSS tersebut dan kemudian dia connect ke jaringan, jadi kita akan atur nanti perangkatnya itu yang diizinkan connect itu perangkat apa saja Port Lock sendiri itu nanti kita akan menggunakan MAC Address untuk konfigurasinya jadi kita nanti mengacu ke perangkat Client itu kita akan mencari MAC Address-nya kemudian kita akan daftarkan, kita akan list disitu di Port Lock sendiri nanti ada 2 mekanisme yang pertama itu nanti Port Lock secara static jadi kita tambahkan MAC Address secara manual di SOS-nya kemudian yang terjadi adalah port tersebut yang sudah kita setting Port Lock itu nanti hanya bisa menghandle atau perangkat yang connect ke port tersebut hanya yang terdaftar MAC Address-nya jadi kalau MAC Address-nya tidak terdaftar di SOS-nya nanti otomatis dia tidak bisa connect ke jaringan ok guys, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi fitur Port Lock disini saya sudah sediakan 1 perangkat CSS Series yaitu CSS610 yang menggunakan Operating System SOS untuk cara konfigurasinya atau remote-nya bagaimana? kita bisa menggunakan Winbox disini kemudian kita akan pilih, di Winbox dan Netbar itu muncul informasi perangkatnya yaitu CSS610, ini tinggal kita klik nanti disini ada perbedaan kalau kita mencoba remote perangkat yang memiliki sistem operasi SOS kalau biasanya RouterBot biasa itu nanti kalau kita cek di connect to disini ini hanya berupa informasi IP Address-nya tapi kalau kita ingin remote SOS atau CSS nanti disini ada semacam URL-nya jadi kita nanti akan diarahkan ke web browser untuk konfigurasinya ini tinggal kita klik connect nanti dari Winbox secara otomatis akan diarahkan ke web browser yang ada di perangkat laptop atau PC-nya disini untuk konfigurasi Port Lock itu ada di menu Forwarding di sebelah kanan lagi ada Forwarding tinggal kita klik saja disini ada beberapa fungsi seperti tadi yang saya sudah sebutkan ada Port Mirroring, kemudian ada Bandwidth Management kemudian juga disini ada limitasi untuk Unicase yang kita akan mencoba konfigurasi disini ada Port Lock kita akan mencoba fungsinya seperti apa di jaringan nanti terutama di layer 2 disini kondisi default untuk Port Lock ini tidak ada konfigurasi atau disini opsinya kosongan tidak di centang efeknya apa? kalau ini tidak di centang maka semua perangkat yang akan terkoneksi misal ada beberapa perangkat yang terkoneksi ke port-nya CSS disini maka efeknya adalah dia bisa terkoneksi ke jaringan seperti umumnya, secara default dia bisa terkoneksi ke jaringan disini kita juga bisa cek di tab Host ada informasi perangkat yang sudah tersambung ke port-nya CSS disini ada di port 1, kemudian ada di port 8 dan port 2 ini informasi MAC address dari perangkat yang tersambung sebagai contoh kasus disini saya akan membatasi misalnya nanti di port 8 itu hanya perangkat tertentu saja yang bisa koneksi ke port 8 jadi intinya misalnya ada perangkat A itu dia koneksi ke port 8 ya kemudian kok ada perangkat B yang juga koneksi ke port 8 itu nanti yang terakhir ini yang perangkat B ini dia tidak bisa koneksi kenapa? saya sudah daftarkan disitu saya sudah setting di port-nya bahwa perangkat A saja yang bisa terkoneksi ke port 8 jadi fungsinya port-nya ini semacam seperti security di jaringan layer 2 nya kita mengamankan port supaya tidak sembarang perangkat yang bisa koneksi ke port tersebut kurang lebih seperti itu cara konfigurasinya atau cara mengaktifkan port-lock disini bagaimana? tinggal kita masuk ke forwarding kemudian kita cintang disini misal tadi di port 8 itu saya ingin manajemen untuk koneksi nya jadi di port 8 tinggal saya checklist seperti ini karena port-lock disini ini penambahan informasi perangkat yang boleh terkoneksi ke port 8 ini harus secara static atau manual jadi kita harus tambahkan informasi MAC address dari perangkat yang akan dicolokkan atau terkoneksi ke port 8 ini cara menambahkan informasi perangkat atau MAC address nya seperti apa? kita tinggal geser ke kanan ke tab host lagi di atas ini ada static host ini yang kita setting jadi setelah kita cintang disini konfigurasi port-lock nya kita aktifkan misalnya di port 8 atau port berapa saja terserah atau mungkin semua juga bisa jadi setiap port ini ada security nya jadi tidak sembarang perangkat yang bisa koneksi juga tidak ada masalah tapi disini saya contohkan satu saja ya port 8 ini saya aktifkan port-lock nya kemudian saya geser ke host disini saya tambahkan informasi untuk perangkat yang hanya boleh terkoneksi di port 8 saja contoh disini saya akan mengambil dan disini port 8 itu ada 1, 2, 3, ada 3 informasi MAC address yang tampil di host disini saya coba ambil yang paling bawah ini yang belakangnya 67.21 ini saya ambil kemudian saya masukkan ke informasi MAC di atas ini di static host saya paste kemudian jangan lupa di informasi port nya ini kita arahkan ke port mana untuk MAC address nya ini karena tadi yang saya aktifkan port-lock nya ada di port 8 maka yang ini saya arahkan ke opsi port 8 kalau ada list lagi yang ingin kita tambahkan nanti gampang tinggal ini klik inside nanti tambahkan lagi informasi MAC address dari perangkat yang lain tapi disini saya ingin hanya satu saja hanya perangkat yang ini ya yang boleh tercolok atau terkoneksi ke port 8 seperti ini kalau sudah kita tambahkan informasi MAC address di host nya ini kemudian port nya juga sudah kita tentukan tinggal kita klik apply ini ada apply kita klik apply jangan lupa di forwarding tadi port lock nya juga sama kalau ada tanda atau tulisan pending change ini berarti belum kita apply ini harus kita apply dulu supaya port lock nya aktif kalau sudah hilang untuk pending change nya maka kita cek lagi di host sekarang kalau kita lihat di host itu yang terkoneksi ke port 8 hanya 1 MAC address yaitu yang mana? disini kelihatan yaitu yang belakangnya 67.21 seperti yang kita tambahkan di static host di atas ini kalau yang sebelumnya ada 3, sekarang tinggal 1 itu contoh konfigurasi atau fungsi port lock jadi gampang setting nya tidak terlalu ribet tinggal kita aktifkan port lock nya kemudian di host kita tambahkan informasi MAC address dari perangkat yang ingin di management kalau seperti ini, apa efeknya? efeknya adalah jika ada perangkat lain yang coba terkoneksi ke port 8 itu tidak bisa terkoneksi karena disini saya sudah tentukan untuk perangkat A saja yang boleh terkoneksi ke port 8 jadi ini salah satu fitur security atau keamanan di layar 2 supaya tidak sembarang perangkat bisa terkoneksi atau tercolok di CSS pada port css oke, untuk fitur yang lain ketika port lock ini sudah kita aktifkan disampingnya ini juga ada fungsi yang bisa kita gunakan yaitu lock on first ini artinya apa? kalau port lock itu nanti kita akan tambahkan secara manual untuk MAC address dari perangkat yang ingin terkoneksi ke port berapa kita tambahkan manual di static host tadi tapi kalau kita aktifkan lock on first nanti kita tidak perlu lagi tambahkan di static host jadi ketika lock on first ini kita kombinasi dengan port lock misalnya ini kita aktifkan di port 8 pada perangkat yang akan terkoneksi ke port yang akan terkoneksi ke port yang akan terkoneksi ke port yang akan terkoneksi cari yang bisa terkoneksi, hanya satu saja��si ke port yang bisa terkoneksi jadi kalau ini saya cari yang环id sangat maksimal śp2 tapi ya itu yang boleh terkoneksi dan melakukan set schlecht terkoneksi untuk lock kemudian kita akan menggant있an traffic broadcast jakui ini terkoneksi peran claims digantinya kemungkinan terkoneksi pertama set нужно ke ON first dan kemudian kita morekan itu sekarang kita coba disini, misal disini untuk starting house yang tadi, ini saya hapus dulu saya Cut, kemudian saya Apply disini saya akan coba istilahnya, kombinasi portlock tadi dengan lockconverse sekarang kalau kita lihat di kondisi sekarang, ini dia kembali seperti semula untuk port 8 itu ada 2 MAC address yang terkoneksi, dan sekarang ada 3 saya akan coba setting di forwarding tadi, itu saya kombinasikan dengan portlock dengan lockonverse itu akan saya centang dua-duanya, efeknya seperti apa? kita akan coba disini pertama portlock akan saya aktifkan dulu kemudian saya akan juga centang di lockonverse kemudian di Apply All kalau sudah kita geser ke host untuk monitoring, kira-kira yang terjadi apa? disini yang terjadi adalah hanya satu koneksi di port 8, yaitu dengan MAC address 64 kolon 37 walaupun disini, kalau tadi saya tambahkan static host, tapi di static host disini tidak ada list tapi dengan saya centang dua fungsi dengan portlock dengan lockonverse ini maka sistem akan mengunci atau mengunci mengunci atau mengunci perangkat yang pertama kali join yang pertama kali connect di port 8, nah itu akan di lock disitu yang lain bagaimana? yang lain tidak bisa terkoneksi begitu ya guys, jadi ini dinamis oke guys, seperti itu tadi ya, pembahasan mengenai portlock yang ada di menu forwarding di suite OS di CSS Series, jadi dengan portlock ini kita bisa melakukan security keamanan konfigurasi keamanan di jaringan layer 2 terutama jadi dengan portlock ini, kita akan mengunci atau membatasi perangkat-perangkat apa saja yang boleh terkoneksi di setiap port perangkat CSS tersebut jadi misalnya disini ada 10, misalnya 10 port, maka kita tentukan masing-masing port misalnya untuk perangkat A, B, C, D, dan sebagainya jadi sudah kita list secara manual di masing-masing port nya misalnya kalau ada perangkat yang MAC address nya tidak terdaftar, tidak sesuai dengan list di static host tadi maka otomatis perangkat tersebut tidak bisa connect ke jaringan kemudian ada satu fitur atau fungsi tambahan yaitu lock on first ini lebih dinamik lagi jadi kita tidak perlu menambahkan list secara manual tapi nanti sistem akan membaca perangkat yang pertama kali join atau connect ke port tersebut nanti secara otomatis akan di-lock MAC address nya ketika ada koneksi yang lain, perangkat yang mau connect ke port yang sama akan di drop, ditolak oke guys, demikian tadi pembahasan fitur pot long yang ada di CSS atau Suite OS apabila ada pertanyaan mengenai video ini silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari Mikrotik Indonesia dan juga jangan lupa klik tombol share supaya video ini lebih bermanfaat lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.